Sederallon empat tahun sejak dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi pembebasan lahan bendungan keruto di desa Blangpanti kecamatan Payabakung Aceh Utara ternyata belum semuanya tuntas. Informasi ini terungkap dalam pertemuan silaturahmi antara rombongan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh yang dipimpin Irdam bersama karyawan Aceh Media Grafika yang dipimpin pemimpin umum Serambi Indonesia Syamsul Kahar. Menurut data Sederallon masih ada 80 hektare lagi lahan yang belum dibayar kepada pemiliknya. Kondisi ini dikarenakan dananya diblokir oleh aparat pengawas intern pemerintah atau APIP kabupaten setempat dengan alasan lahan tersebut masih dalam masalah. Oleh pihak Kejati Aceh, informasi ini sendiri Sederallon penting disampaikan karena sebelumnya sempat beredar kabar bahwa pemblokiran dana dilakukan oleh jaksa. Irdam sendiri Syederallon dilantik 12 Oktober lalu dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandar Aceh, Budi Badria, Serambion TV